Gelombang di perairan Pantai Selatan Kebumen akhir-akhir ini cukup tinggi dan terkadang dapat menimbulkan korban jiwa. Untuk itu masyarakat khususnya wisatawan dilarang mandi di laut. Seperti halnya terlihat di Pantai Setrojenar, Kecamatan Gulus Besantren. Ketinggian ombak rata-rata mencapai 2,5 hingga 4 meter. Sugeng Haryadi, selaku petugas pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Posdal Ops PB BPBD Kabupaten Kebumen mengatakan, gelombang tinggi disebabkan adanya pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Gelombang tinggi terjadi sejak Jumat 24 September dan diperkirakan akan berakhir pada Minggu 26 September 2021. Untuk kondisi saat ini, seberapa peringkatan dari PMKG pada hari ini, ketinggian antara 2,5 sampai 4 meter dan termasuk kategori tinggi. Sesuai dengan informasi dari PMKG, bahwa kejadian ini sudah dari kemarin dan diperkirakan sampai besok, tanggal 25. Dan tentunya ketinggian variatif untuk saat ini kategori tinggi berpulang terjadi di wilayah posisi selatan kebumen. Sugeng menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di tepi pantai, supaya berhati-hati akan adanya gelombang tinggi. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan, Terima kasih telah menonton!